Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi di dapurnya Nyonya Emet kita kali ini akan membersihkan ikan tadi kita udah ke pasar ini kita beli ikan ikan mas yang besar-besar mau aku bikin pepes ikan pepes ikan mas tapi lain itu kita akan masak juga jeruan ikan nih jeruan ikannya gede-gede teman-teman nanti aku akan kasih tutorial cara membersihkan jeruan ikan supaya tidak kair Oke ini kita bersihkan dulu ikannya baru nanti kita bersihkan jeruannya ini sengaja tadi membeli ikan yang ada telurnya atau yang putih-putihnya biasanya kalau telur itu adanya di ikan betina tapi kalau yang putih-putih seperti ini ini berarti ikannya jantan sebenarnya agak susah-susah juga sih nyari telur yang bertelur tapi kalau yang jantan ini banyak ini bertelur nih tapi sedikit telurnya oke nanti kita kasih tutorialnya ini membersihkannya misalnya udah harus bersih tadi udah dibuang sih di pasar aku ini di pasar tradisional jadi harus dibersihkan ulang ini ikannya cukup banyak tiga silo belinya dua dibikin sayur yang udah dipotong-potong dan yang masih utuh kita bikin peper kan keluarganya keluarga kecil jadi enggak masak banyak-banyak juga nah ini nanti buat dibikin sayur ikan di gulai atau di sayur kuning ini masih belum bersih nih kalau masih belum bersih sisiknya kita bersihkan lagi semaklumnya kan kalau belinya di pasar tradisional memang seperti ini belum betul-betul bersih kalau belinya di pasar tradisional besar-besar jeroannya nanti kita akan bikin jeroan ikan kalau terseperang saya lebih suka jeroannya dibanding dengan ikannya pertama kita sisihkan dulu ininya telur atau yang putihnya ini manisnya ini biasanya dimiliki emak ini jantan kita sisihkan dulu ini banyakannya yang jantan ya yang telur tadi ada mana ya Nah ini yang telur lemak teman-teman kita udah seperti ini nih ininya udah disisihkan tapi kan kita ini mau yang eh ini apa mau membersihkan yang ada usus-ususnya ada kotoran-kotorannya jangan langsung dimasukkan ke situ nanti pahit dan kita kan jijik juga kalau makan kotorannya gitu kotorannya kemakan nah kita cari pisau yang kecil untuk membersihkan ususnya ya kita cari lubang ususnya yang seperti ini jangan langsung dimasukkan karena kan karena kan Oh ini kotor ya kita bersihkan yang ininya ini ususnya nih dari sini kita masuk ke kita cari ujungnya dulu nah ujungnya disini ini ujungnya ya kita susur aja ininya jangan sampai ininya tidak dibersihkan karena ini kan tempat kotoran kalau udah ketemu ujungnya kita gampang seperti ini cari pisau yang kecil yang bisa masuk ke ususnya memang sih perjuangan membersihkannya tapi enak itunya dan udah dijual dimanapun ya sepertinya yang seperti ini kalau kita suka Hai atau kalau tidak dibersihkan lebih baik dibuang di atk yang diambil ininya aja kalau tidak bisa membersihkan ininya eh apa usus-ususnya jangan ikut dimasukkan karena akan ini kotor ini tipsnya seperti ini kita cari dulu ujungnya nah kalau udah yang kecil seperti ini kalau udah nggak masuk untuk pisau sebaiknya kita buang aja putus ya tuh karena sudah tidak ini nah kita isikan ini sih ya teman-teman tuh seperti ini tuh kita iniin dulu tuh putus-putusnya kita kerik terus ya teman-teman kita kerik pakai pisau karena ini ususnya usus ikan sampai lendirnya bersih sampai tidak berlendir kita bersihkan seperti ini kotorannya sudah bersih seperti ini baru kita satukan sama yang ini yang usus kecilnya buang saja kalau segininya ini masih ada nih ususnya tadi mungkin patah ya 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 Kita bersihkan Lalu Besih tuh teman-teman Jadi jangan takut makannya Gak takut makannya nih kalau seperti ini Jadi kalau suka Dengan jerawan-jerawan Harus betul-betul membersihkannya Harus bersih Terima kasih Coba sekali lagi Kita lihat ini ujungnya nih Yang seperti ini Kita lihat tuh Ini ujung usus Harus dibersihkan Saya sering lihat ya Orang yang masak sayur Jerawan ikan Sama ginian-giniannya dimasukin Itu sangat tidak Ini ya Jorok Ini harus dibersihkan Teman-teman tuh Kotorannya kan Tuh Makanya cari yang Pisau yang kecil Atau ujungnya yang kecil Gak apa-apa Kita bisa bersihkan di atas Apa di bawah keran Air yang mengalir Ya Airnya jangan gede-gede Kecil aja Seperti ini Kita susur ususnya Seusur ususnya Kalau udah kira-kira Kecil ususnya Kita potong aja Buang Daripada kita Kemakan Sampai jumpa Ini gede-gede Ini karena ikannya gede Ususnya jadi gede Kelihatan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini juga ini memang merah Tapi udah bersih Buat teman-teman yang ingin Menikmati Menikmati sajian bawang goreng Nyonya emer Punya bawang goreng Yang sudah dikemas Penampilannya Seperti ini Buat yang ingin memesan Silahkan catat link Sopi berikut ini ya Bisa juga Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati selamat menikmati